Itu menjadi salah satu hari yang paling menyedihkan ya, karena itu kan pesta semuanya, olahraga loh event olahraga. Dan itu bukan cuma para atletnya atau para pelari, tapi keluarga, anak-anak semuanya yang terus men-cheer mereka untuk sampai di garis finish. Ya, kayaknya kita harus sambil lari lah, kita terus lari. Oke, sejumlah destinasi wisata populer di dunia, ternyata memang kini tak hanya mengandalkan panorama sebagai daya tarik wisatanya. Sebagian meng-create event agar wisatawan datang seperti sport turism yang kini tengah tren. Yes, ada trail fun, fun men, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu yang populer juga adalah maraton. Berikut adalah sejumlah negara yang telah populer sebagai negara tujuan maraton. Holar Circle Maraton jadi salah satu maraton favorit pelari dunia. Sebutan The Coolest Maraton on Earth bukan hanya karena pemandangan yang berbeda, tapi karena memang di suhu yang dingin. Para pelari harus berlari di suhu minus 15 sampai 5 derajat Celcius. Lapisan es yang licin jadi salah satu tantangannya. Setiap 5 km disediakan pos untuk minum dan beristirahat. Jarak sejauh 42,195 km harus ditempuh para peserta maraton. Tahun ini, Polar Circle Maraton diadakan pada 27 dan 28 Oktober 2018. Great Wall Maraton Event maraton yang diselenggarakan setiap bulan Mei di China ini merupakan maraton yang cukup menantang. Para peserta harus melewati jalur turun naik yang sangat curam. Selain itu, ada aturan batas waktu 8 jam untuk menyelesaikan jarak 42 km dan melewati 5.164 anak tangga sepanjang jalan. Namun, yang menjadi daya tarik dari maraton ini, kamu bisa menikmati pemandangan menakjubkan pedesaan dan persawahan China. The Big Five Maraton Diselenggarakan di Limpopo, Afrika Selatan, ini adalah salah satu maraton paling unik di dunia. Ditempuh di dalam Taman Nasional Entabeni, game reserve dengan jarak maraton sepanjang 42 km. Nama The Big Five Maraton berasal dari binatang yang akan ditemui oleh para peserta. Mulai dari gajah, singa, badak, dan kerbau. Tidak ada pagar atau pembatas yang memisahkan para pelari dari satwa liar Afrika ini. Untuk masalah keamanan, jangan khawatir, karena rute diawasi oleh helikopter dan penjaga bersenjata. Gimana? Tertarik untuk mencoba?